Halo, Assalamualaikum Siapa nih yang suka makan mie gacauan? Pasti tahu pangsit ayamnya Nah, sekarang yuk mari kita buat Yang pertama, sediakan dulu daging ayamnya Disini aku pakai bagian dada Ini kira-kira 200 gram Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini Jika sudah, langsung aja kita masak di wajan yang udah dipanaskan Dan ini tuh gak perlu dikasih minyak dan gak perlu dikasih air Karena ayamnya ini sudah mengandung air Nanti juga bakalan keluar airnya Nah, ini dioseng-oseng terus sampai ayamnya itu empuk Jika sudah empuk seperti ini, langsung aja kita angkat Kemudian untuk ayamnya ini akan kita haluskan Disini aku mau menghaluskannya menggunakan chopper Teman-teman boleh juga diulek Nah, ini dia ayamnya setelah dihaluskan Jadi masih ada teksturnya gitu ya Dan langsung saja kita beralih ke bumbunya Disini aku pakai 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih dan 1 bawang bombay ukuran kecil Kemudian langsung aja bumbunya ini dihaluskan Jika udah halus seperti ini, langsung saja kita tumis untuk bumbunya Ini bumbunya udah matang, langsung aja kita masukkan ayam yang sudah dihaluskan tadi Kemudian aduk-aduk sebentar Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh lada bubuk Tambahkan juga setengah sendok makan minyak wijen Satu sendok makan saus tiram Dan setengah sendok makan kecap asin Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Nah, ini udah matang, langsung aja kita angkat Dan ini dia kulit pangsitnya Ini kulit pangsit biasa yang aku beli di pasar Dan sediakan juga air putih biasa Untuk merekatkan nanti kulit pangsitnya Ambil satu kulit pangsit Kemudian letakkan setengah sampai satu sendok makan isian ayamnya Kemudian kasih air sisi-sisi kulit pangsitnya Kemudian tempelkan seperti yang terlihat di video ya Dan bentuk kulit pangsitnya seperti ini dengan cara dilipat Nah, seperti ini aja udah cukup Nah, langsung aja kita lakukan Hingga isian ayamnya ini habis Nah, jika udah selesai Langsung aja kita goreng di minyak yang banyak ya Agar semuanya terendam Nah, ini itu kulit pangsit Cepat matangnya Jadi jangan ditinggal-tinggal Bolak-balik hingga matangnya itu merata Jika udah merata matangnya Langsung aja kita angkat Dan jangan lupa untuk ditiriskan Dan langsung saja ini kita goreng Untuk pangsit berikutnya Tadah, ini dia pangsit ayamnya udah matang Yang makan mie gajon pasti tahu Ini topiknya pangsit isi ayam Hmm, ini tuh super-duper enak banget Emang cocok banget dimakan kalau pakai mie Dijadikan sebagai cemilan Ini juga cocok banget Nah, ini tadi tuh gorengnya sedikit aja Untuk sisanya aku simpan di dalam kulkas Nanti kalau mau makan tinggal digoreng aja Oke, sekian dulu video aku kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya Untuk klik tombol like Komen yang positif di kolom komentar Dan bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye